Presiden Madura United singgung PSSI mengenai dasip Liga 1 musim depan Tadi tunjuk Dejan Antonik ini untuk comeback ke Persib Presiden Madura United singgung PSSI mengenai dasip Liga 1 musim depan Presiden Madura United Asanul Kosasi menyentil kepengurusan baru PSSI di bawah Komando Ketua Umum Erick Thohir Asanul Kosasi menilai bahwa sejatinya pengurus baru PSSI saat ini belum bekerja Kritik Asanul Kosasi ini sendiri tak lepas dari belum adanya kejelasan terkait kompetisi Liga 1 2023-2024 yang rencananya dikelar pada Juli 2023 Mereka masih mengumumkan sejumlah rencananya via Medsos Tak ada yang final semuanya masih rencana akan Sampai hari ini belum ada surat, email, atau komunikasi dari PSSI kepada klub terkait kompetisi yang sudah tinggal 1,5 bulan Katanya 1 Juli Tulis Asanul Kosasi Ia juga meminta agar segala sesuatu terkait kompetisi Liga 1 musim depan segera diputuskan Ia menjelaskan bahwa klub peserta Liga 1 dalam kondisi yang sulit Ia juga menyinggung soal adanya rebutan pemain di bursa transfer hingga adanya orang dalam yang memberikan info kepada klub terkait kompetisi Klub disuruh mempersiapkan dengan caranya masing-masing Mungkin ini terkait ke pengurusan PSSI yang sudah 3 bulan pasca KLB Pengurus PSSI belum terbentuk atau memang mereka masih terus berdiskusi memikirkan bentuk transformasi yang pas sesuai amanat kongres Cuma tolong segera diputuskan karena klub dalam posisi sulit Rebutan pemain tak terhindarkan, klub yang tak punya orang dalam di EXCO benar-benar tak tahu kapan kompetisi ini akan berjalan Formatnya seperti apa? Sementara klub yang punya EXCO sudah bergerak jauh seolah mereka tahu keputusan PSSI Tulis lanjutan Asanul Kosasi Asanul Kosasi juga sedikit menceritakan soal pengalaman manajer aktif Madura United yang mencoba untuk menghubungi PSSI terkait kompetisi Namun kata Asanul Kosasi, pihak PSSI selalu menjawab minggu depan Manajer Madura United aktif menghubungi PSSI tapi tak punya jawaban pasti Jawabannya selalu minggu depan, semoga kompetisi kita akan semakin baik Saya sangat optimis walaupun masih harus menunggu Pungkasnya Teddy tunjuk Dijan Antonik ini untuk comeback ke Persib Terjadi pertemuan antara Direktur PT Persib Bandung bermartabat Teddy Jayono dengan mantan pelatih asing Persib, Dijan Antonik Tidak diketahui di mana reuni kecil tersebut digelar tetapi bila melihat suasananya, Teddy Jayono dan Dijan Antonik bertemu di sebuah kafe atau restoran Kabar pertemuan dua orang yang pernah bekerja sama di Persib Bandung tersebut diketahui melalui ungan foto Dijan Antonik Dalam keterangan fotonya, Dijan Antonik menuliskan ngopi bareng dengan salah seorang teman baiknya Tidak diketahui juga maksud dari pertemuan tersebut dan kapan mereka bertemu Namun, sejumlah pepotoh menganggap bakal ada kerja sama antara Persib dan Dijan Antonik Mereka menyebutkan Dijan akan berapat ke Persib untuk menangani Akademi Persib Bandung Dijan sendiri kini masih menganggur alias belum punya tim Setelah memutuskan hinggang dari Barito Putra pada pertengahan tahun lalu Hingga kini tak ada konfirmasi dari kedua pihak mengenai tujuan pertemuan tersebut Terima kasih telah menonton!